Hi guys, video kali ini saya akan membagikan cara mengisi freon AC yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah Nah sebelumnya bagi yang belum tau apa akibat dari freon yang berkurang Yaitu suhu udara di dalam ruangan akan naik ya, udara akan terasa panas Karena kemampuan pengedinginan AC itu berkurang Seiring dengan berkurangnya freon yang ada pada sistem sirkulasi AC Alatnya sendiri cukup murah dan mudah Ini saya sebut kit sederhana yang bisa kalian miliki dan kalian coba di rumah Tidak terlalu banyak komponen Ini saya jelaskan Nah kurang lebih alatnya seperti ini ya Ini regulatornya, orang sering menyebutnya ini manipul Paling bawah ini adalah PSI Di atasnya itu bar PSI ini yang melingkar di sebelah luar ini Sedangkan bar yang agak di dalam ini ya Nah ini saya perjelas Tentang skalanya Kemudian ini tabung freonnya Kalian harus membeli freon yang sesuai dengan yang diperlukan oleh AC Di sini saya beli R32 karena AC saya daikin Dan dia hanya menggunakan freon R32 ya Nah sedangkan untuk R32 Tekanan yang direkomendasikan adalah 140-160 PSI Ini di sebelah samping ini Kita lihat skala PSI nya Nanti kita isi sampai freonnya bertekanan sesuai standar Nah kemudian ini selangnya ada 2 Karena kit ini sederhana Selangnya cuma ada 2 Dan gak terlalu panjang Tapi yang penting berfungsi dengan baik Nah mari kita rangkai kit ini satu per satu Untuk klub yang atas ini Kalian harus jaga jangan sampai terbuka ya Harus kondisi kencang Begitu juga dengan valve yang ini Harus kencang juga sebelum digunakan Seperti ini tampilannya semuanya sudah terangkai Pastikan semuanya kencang Tidak ada terjadi kebocoran Mari kita beralih ke unit outdoor AC nya Ini AC nya daikin ya Mari kita lihat spesifikasinya AC daikin ini ada di sebelah samping ini Nah ini di sini tertulis Bahan pendingin refrigerant menggunakan R32 Di sini juga ditulis juga R32 ditulis lebih gede Agar kalian lebih mudah melihat spesifikasi freon yang dia gunakan Nah kemudian pertanda yang menunjukkan AC kalian itu kekurangan freon adalah ini Sangat khas sekali di sini ada muncul bunga es yang keras Sebelah bawahnya ini tidak ada Seharusnya kondisinya seperti yang bawah ini ya Tidak ada terjadi bunga es Karena di sini terjadi penumpukan freon karena kompresor tidak bisa mengalirkan freon ini sirkulasi Untuk rangkaiannya sendiri kurang lebih seperti ini ya Satu selang kita pasang di outdoor AC nya Di situ disediakan nozzle untuk kita memasang selangnya Kemudian ini skalanya yang terbaca Hanya 50 lebih ya Sedangkan kita targetnya adalah 150 PSI kurang lebih Nah mari kita isi Cara pengisiannya adalah seperti ini Buka pelan-pelan katupnya Terus kemudian kita tutup kembali Tunggu sampai skalanya turun Jarumnya turun Kita ulangi beberapa kali Jadi tidak boleh melakukan langsung diisi penuh Kemudian selesai enggak Ini harus dilakukan beberapa kali Naik lagi Turun Nah kemudian ini setelah dilakukan beberapa kali Buka tutup valve nya Hasilnya sudah 150 PSI ya Bisa dilihat di jarumnya Seharusnya AC ini sudah tidak ada masalah dengan tekanan Stabil di 150 PSI Mari kita lihat efek bunga es tadi Yang ada di pipanya Kita lihat ternyata bunga esnya sudah menghilang dengan sendirinya ya Jadi di dalam ini Fren sudah bersirulasi dengan baik Mengandangkan AC tidak ada masalah Ruangan sudah kembali normal Tidak panas Nah semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!